Halo guys, ketemu lagi dengan Gopternafi Kali ini gue akan membahas tentang lower third Ya, lower third Tapi seperti biasa, sebelum membahas tentang lower third Lo harus tau apa itu lower third dan fungsinya dimana Jangan sampe salah tempat Nah, kayak ini Editor, ini bukan news, sorry Lower third adalah infografis yang berisikan nama kita atau titel kita Seperti biasanya ada di news atau entertainment Dan itu berfungsi untuk mengetahui nama pembicara atau pembawa acaranya guys Untuk membuat lower third, kalian harus banyak-banyak referensi Lihat di google, tulis lower third Dan akan muncul semua jenis lower third Dan kalian bisa kombinasikan atau biasa kita sebut ATM amati tiru modifikasi Kalau belum bisa modifikasi, amati tiru Dan disitu ada pembelajaran yang kalian dapatkan Setelah kalian udah terbiasa untuk membuat lower third Dengan model yang kalian jiplak itu Kalian akan mendapatkan inovasi-inovasi baru Untuk membuat lower third yang baru atau yang kinian Atau terserah lah Sesuai dengan keinginan hati kalian So, langsung aja kita buka software untuk mengeditnya guys Oke guys, disini udah ada shape layer yang lingkaran Circle Gue akan membuat 3 warna berbeda Posisi yang berbeda Untuk sebagai animasinya Atau sebagai pemanisnya lah Nah disini tinggal gue namain 1, 2, 3 Agar tidak tertukar Biasanya sih gue geser di pertengahan frame Setengah dari keyframe yang udah gue buat Keyframe ini totalnya ada 10 frame Cara untuk memajukan 1 frame di after effect Itu menggunakan patch down Memundurkan patch up Dan disini udah ada 1, 2, 3 Dengan ukuran yang sama Disini gue akan merubah warna 1 dengan warna hijau 2 warna merah 3 dengan warna biru Disini gue akan memperbesar bagian birunya Dan memperkecil bagian merah Dan standar warnanya hijau Ya menurut gue biar terlihat manis aja gitu sih Lalu gue akan membuat shape layer baru dengan rectangle Disini gue menggunakan warna hitam Dan nanti background belakangnya itu menggunakan warna putih Disini langsung aja gue buat animasinya Selection dulu scale-nya Lalu ada disitu ada namanya anchor point-nya Taruh anchor point-nya di pojok kanan bagian tengah Karena kita akan merubah posisi dari panjang ke pendek Dia akan men-stretch gitu Lalu rubah Dan hasilnya akan seperti ini Nah ini kan terlihat kasar ya Tidak halus pergerakan rectangle-nya Kali ini gue gak menggunakan easy-ish Tapi menggunakan plugin yaitu is and wish Nah untuk cara pemasangannya seperti ini guys Kalian bisa download is and wish-nya di description video ini Setelah itu kalian extract file rar-nya Dan lalu buka local.dc Program file Adov Pilih adov after effect Support file Script dan script UI panel Dan kalian copy 2 file ini guys Ke dalam script UI panel Hasilnya akan menjadi seperti ini Nah sangat berbeda dengan yang tadi Karena hitamnya sudah oke Sekarang kita tinggal buat latar belakang di bagian hitamnya Nah gue ganti dulu biar gak bingung nanti ngerubah warnanya Yang di atas itu hitam Di bawah itu gue tulis putih Nah cara ngerubah dari kiri ke kanan-kanan ke kirinya Cukup memindahkan anchor point-nya aja guys Jadi gak usah ngebuat ulang Karena itu akan memakan waktu yang lama Nah disini tinggal coba kita play Nah agar terlihat lebih ciamik Biasanya gue geser sedikit beberapa frame Agar saling mendahului Sudah oke Lalu gue copy paste Yang black and white itu Kan di atas itu akan ditulis Nama gue Dan di bawah itu akan gue tulis Biasanya title Tapi disini gue akan menulis link youtube gue Nah disini kan Masih posisi dalam satu tumpuk ya Nah disini tinggal digeser aja Setelah yang gede itu selesai melakukan motionnya Lalu akan disusul oleh bagian yang kecil Tinggal gue ubah positionnya Dan warna putihnya gue ubah menjadi warna abu-abu Oke tulis nama Nah disini gue gak akan animasiin tulisan gue Gue akan memparent Disitu ada tulisan parent Nah itu tinggal tarik ke hitam Karena dia adanya di hitam kan Nanti akan ngikutin sesuai pergerakan hitam Jadi simple gitu Gak usah bikin animasi baru Nah sekarang langsung yang bagian bawahnya itu Gue tulis channel dan sama seperti tadi di parenting ke bagian abu-abunya Nah sekarang kita preview Hasilnya akan seperti ini Oke guys sekarang gue akan membuat lancip di ujung retangle atas dan bawah Pertama kita pre-compose setiap file itu Agar menjadi satu video Kalau di premiere namanya nest Lalu kita gunakan masking dan pilih inverted Agar bagian yang kita pilih yang termasking Dan saya gunakan retangle baru untuk membuat lower third itu menghilang dari layar kita And done Oke guys itu adalah lower third yang gue buat dengan Adobe After Effects Untuk penggunaannya susah-susah gampang Kalian harus latih terus menerus Dan selalu dicoba 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 Untuk mendapatkan feel atau rasa yang enak Dalam mengedit menggunakan After Effects Nah tetap dalam setiap video gue Gue akan memberikan hashtag Stop Re-Upload Kalian coba lihat di trending topic Youtube Indonesia Itu semuanya Re-Upload Semuanya trending topic Apa kalian ngerasa gak malu? Banyak konten-konten kreator yang lain terpendam Karena clickbait Re-Upload Buka dada Dan seterusnya So Stop Re-Upload guys Ya lakukan sekarang guys Sekarang juga Jangan ditunggu-tunggu Ntar 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 Karena Kata ntar itu akan membuat kalian dalam keterburukan Kalian gak akan punya karya dengan kata ntar Thank you banget yang udah nonton video-video gue Dan bantu sebarkan jika mendapatkan Impact atau efek yang positif Jika ada pertanyaan tentang Fotografi, videografi, editing Dan lain sebagainya Bisa ditulis di komen bawah So thank you for watching my video See you next time Di keeperlapse, timelapse, dan stop motion itu perbedaannya dimana So Jangan sampai kalian seperti orang Ini Terima kasih telah menonton